Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Oke kembali lagi di channel kita diary kreatif kali ini dari kreatif akan membagikan gimana caranya kalau kita punya akun Google Adsense yang sudah termonet dari YouTube ya kita mau masukin sebuah website atau blog dalam artian website atau blog kita pribadi ingin menampilkan iklan melalui Google Adsense yang sudah termonet dari YouTube sebagai contoh disini saya sudah punya akun Google Adsense dari YouTube ya yang sudah di upgrade agar bisa masuk situs nah ini untuk tampilan awal Google Adsense dan ini yang sudah di upgrade jika kamu ingin menambahkan situs web atau blog ke akun Adsense YouTube kalian kalian perlu mengupgrade akun Adsense kalian dengan cara mengklik link ini untuk link nanti saya saya sediakan di kolom komentar nah untuk linknya seperti ini nih google.com slash Adsense slash start jadi bukan yang login ya nanti kalian pilih yang tombol mulai untuk tombol mulainya juga ada di tengah sini ini juga ada jadi kita bisa pilih yang mana aja terserah bebas kalian Coba kita klik tombol mulai nah disini kalian pilih akun Adsense kalian ya akun Adsense kalian yang aktif nah disini kalian perhatikan lagi kalian baca lagi apakah sesuai ini akun kalian atau bukan akun Adsense yang aktif yang dimonet yang tertaut oleh YouTube kalian jika semuanya telah cocok tinggal klik tombol lanjut nah selanjutnya jika kalian punya situs web seperti website website pribadi atau blog pribadi kalian kalian bisa masukkannya disini di situs anda kalian masukkan disini dan jika kalian belum punya situs web kalian pilih yang ini saya belum punya situs ini bisa juga bagi kalian yang belum punya blog sedangkan saya sudah untuk blog saya ini jika kalian ingin membuat sebuah blog pribadi nah nanti saya akan ajarkan tutorialnya cara membuat blog pribadi dengan menggunakan blogger nah disini saya menggunakan blogger untuk itu copas alamat situs kalian lalu pastikan disini nah untuk pilihan link di bawah ini dapatkan lebih banyak manfaat dari Adsense kalian bisa pilih ya atau tidak nanti akan terkirim melalui Gmail kalian kemudian klik tombol mulai gunakan Adsense oke sampai sini akun Google Adsense YouTube kalian sudah terupgrade nah untuk selanjutnya kalian cek Gmail kalian nah nanti kalian mendapatkan inbox dari Google Adsense oke di sini saya mendapatkan email dari Google Adsense oke di sini saya mendapatkan email dari Google Adsense mari memulai Adsense nah untuk email ini bisa kalian baca-baca terlebih dahulu nah untuk email ini bisa kalian baca-baca terlebih dahulu sambil di scroll ke bawah isi dari email ini persis kayak kita baru pertama kali membuat akun Adsense kemudian di sini klik aktifkan akun anda oke di sini kalian akan digiring ke Google Adsense milik kalian kita lihat menu tampilan sebelah kiri ini sudah berbeda ya dengan Google Adsense kita yang sebelumnya kita hanya Adsense untuk YouTube sekarang sudah komplit ada beranda iklan dan situs nah di sini kalian lihat pembayaran di info pembayaran informasi akun anda nah di sini kalian lihat nomor penayangnya apakah sama dengan nomor penayang yang di YouTube monet kalian perhatikan ya ini jangan sampai salah ya atau kalau beda dikit waduh ini kacau ini kalian samakan nomor penayangnya jangan lupa itu nah untuk selanjutnya bisa dilihat disini produk yang aktif host YouTube dan konten ini sudah dua yang awalnya tadi hanya host YouTube selanjutnya kalian klik iklan kemudian ringkasan oke di sini kalian klik saja panahnya lanjut klik mulai nah di ringkasan menu iklan ini ada tiga menu menurut situs menurut unit iklan dan setelan global oke di setelan global inilah kuncinya iklan anda akan muncul nah disinilah mungkin para youtuber banyak yang mengalami kasus iklannya yang tidak muncul setelah monet padahal sudah monet dan iklan tidak muncul nah ini perlu kalian aktifkan nah untuk aktifkannya kalian perlu mengagred google adsense kalian seperti ini oke selanjutnya bagi yang sudah adsense nya sudah di monet ya ini sudah terseklis pastinya di bagian payment nah kita lihat kita scroll dulu ke bawah disini ada set connect your receipt to adsense ini klik saja nah disinilah kita akan request review untuk mengkonekkan situs kita ke adsense kita dapat mulai menampilkan iklan setelah situsnya terkoneksi dengan adsense kemudian disini kalian klik request review oke jika sudah terklik kita lihat kita scroll dulu ke bawah nah disini thanks for connecting your receipt oke kita sudah mengkoneksikan situs kita jadi kita tinggal menunggu reviewnya dari pihak google adsense apakah website kita diterima atau tidak untuk selanjutnya kita coba buka petunjuknya terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan selama menunggu proses reviewnya nah disini kita disuruh memasukkan kode dari google adsense kita diantara risk code head nah nanti ini kita akan masuk ke html website kita kita coba get code nah ini request yang tadi selanjutnya kita menuju ke menu home lagi nah disini kita pilih menu ads nah di ads ini nanti bakal muncul iklannya seperti apa di website kita atau blog kita jika website kita sudah muncul seperti ini nah bisa kalian lihat di menu sebelah kanan ini auto ads nya kalian aktifkan nah maka iklannya akan seperti ini di website kalian nantinya nah ini cuma sebagai contoh saja ya kawan-kawan selanjutnya kita coba lihat di tampilan desktop nah kalau yang tadi itu tampilan ponselnya nah ini tampilan desktopnya kira-kira nanti iklannya akan ditempatkan seperti ini next kita langsung saja klik apply to shift nah disini kalian bisa pilih menu atau rank experiment first nah itu terserah kalian lah buat saya apply menu saja langsung klik tombol set oke pengaturan ads nya sudah kita setting kemudian kita harus menunggu beberapa jam agar langsung reflect ke situs kita langkah selanjutnya langkah selanjutnya harus kalian perhatikan ini kalian pergi ke menu ads di overview ini kalian klik get kode nah ini wajib banget kalian taruh di html situs kalian oke ini kodenya seperti ini langsung saja klik copy kode snippet ini kita copas jangan lupa ini untuk copas nya diantara kode atau tag head jika sudah kalian klik down kita menuju ke blogger nah di blogger ini kalian pilih menu tem atau tema nah disini ada tombol customize kalian klik saja kemudian pilih edit html nah kita akan masuk ke codingan oke disini kita cari tag head nah biasanya tag head itu ada di atas ya seperti ini kita akan copas di bawahnya oke jangan lupa di tag head pembuka ya jangan di tag head menutup jadi kalian harus mencopas kode tersebut diantara tag head ya jangan lupa itu kawan jangan sampai keliru tanpa kode yang tadi yang kita copas google adsense tidak dapat meng-cross situs kalian jadi kalian wajib menaruh kode itu di codingan html situs kalian agar kalian bisa beriklan oke selanjutnya klik tombol set selanjutnya kita balik lagi ke google adsense nah di google adsense ini kalian ke menu situs oke disini ada pemberitahuan getting your sheet ready to show ads nah disini kalian disuruh menunggu beberapa hari bahkan sampai 2 minggu maksimalnya ya jadi setelah kalian copas tadi kode kalian disuruh menunggu untuk mereview tadi karena kalian sudah mengklik tombol review untuk situs kalian jadi kalian harus menunggunya lagi apakah diterima situs kalian untuk beriklan atau tidak jadi untuk selanjutnya kalian harap-harap bersabar dan banyak-banyak berdoa agar situs kalian diterima oleh adsense karena untuk situs sendiri juga ada kriteria apakah situs kalian masuk dalam kategori untuk beriklan atau tidak kalian bisa membacanya di pedoman youtube untuk website atau situs oke sampai sini video kali ini ya kawan-kawan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian dan tunggu konten-konten selanjutnya jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan dadah